Kita ke informasi lain ya saudara, ayah yang tega membunuh anaknya di Mataram, Nusa Tenggara Barat akhirnya ditangkap. Tersangka mengaku membunuh anaknya karena kesal. Berjalan santai solatak menunjukkan raut wajah bersalah. Suparman, ayah yang diduga membunuh anak kandungnya secara keji akhirnya ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Mataram. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh anaknya karena kesal. Sat korban menanyakan kenapa tersangka, tega meninggalkan korban dan ibunya selama 8 tahun. Dari hasil otopsi, polisi menemukan sejumlah luka akibat benda tumpul pada tubuh korban. Polisi juga menemukan bekas jeratan sajadah di layar korban yang diduga membuatnya kehabisan oksigen hingga tewas. Temuan ini sekaligus membantah pengakuan awal tersangka yang menyebut anaknya tewas karena terjatuh di kamar mandi. Penyebabnya kan jelas, meninggal karena apa? Meninggal karena adanya kekerasan benda dalam hal ini yang mungkin sesuai kemarin itu disampaikan oleh tersangka menggunakan sajadah. Nah, itu yang membuat tersumbat karena kan di leher. Membuat tersumbat, pernafasan, ke otak maupun ke seluruh tubuh. Jadi tersangka, ayah korban terancam pasal penganian berat yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Musa, Tenggara Barat.